Lelaki ini, terdampar di pulau sepi ini dengan keluarganya. Setelah melewati hari-hari yang panjang dan berat, akhirnya, perahu memacing ditahui mereka. Tak terduga, nelayan di perahu ini keinginan mencari baik dengan masalahnya. Meminta sejuta dolar untuk bantunya. Mimpi yang buruk sekarang dimulai. Tiga hari yang lalu, aktor utama Kevin Rilley, mengantarkan istri dan anaknya ke resort di Laut Karibian. Anaknya mau naik dengan perahu untuk nanti kembali sekolah dia akan bercerita dengan teman-teman. Tapi perahu direror disewa semuanya. Anaknya mengomel. Kevin tidak mengecewakan anaknya. Sudah mencari seseorang nelayan lokal untuk sewa perahu. Mengantar keluarganya ke laut. Mereka pergi jauh dari pantai. Ketika anaknya melihat sepulau sepi dan menerasa sangat senang. Keinginnya menemukan pulau sepi seperti bajak laut Karibia. Pengalaman di sini indah banget. Saat mereka naik perahu untuk kembal. Mesinnya bermasalah. Tidak ada cara untuk menghidupkan mesin. Membuka dan mereka tahu bahwa. Motor ini diambil dari mesin pemotong rumbut. Memang barang murah itu bermasalah. Mereka harus tinggal di pulau untuk menunggu kapal yang lewat tempat ini. Namun nunggu sampai malam, tidak ada kapal apapun yang lewat. Kebesoan hari, Kevin mencoba memperbaiki mesinnya. Mesinnya belum nyala. Sudah melihat satu perahu dari jauh. Meskipun mereka minta bantuan gimana. Perahu itu masih menghilang di ujung langit. Di pulau ini tak ada air. Setelah malam kedua. Anaknya didehidrasi dan koma. Kalau selanjutnya begini, anaknya akan mati karena didehidrasi. Kevin tidak ingin duduk untuk nunggu mati. Dia antar keluarganya ke perahu. Dia pikir ketika mereka naik perahu. Orang lain baru melihatnya. Setelah satu hari satu malam terabung di laut. Mereka sudah masuk ke pulau yang lain. Dia dan keluarganya sudah lelah banget. Dalam keadaan koma, Kevin mendengar suara dari perahu mancing. Dia mencoba angkat cabang kelapa untuk minta bantuan. Hal ini sudah mengambil kekuatan terakhirnya. Di depan matanya tiba-tiba gelap, Kevin pingsan. Saat dia bangun. Dua nelayan sudah menyelamatkan keluarganya. Setelah menambahkan air segar ke dalamnya. Seorang nelayan yang tinggi dan langsing. Meminta Kevin bayar biaya. Kevin pikir. Mereka sudah menyelamatnya nanti bayar biaya juga tidak masalah. Dia berkata nanti akan bayar 10 ribu dolar. Dengan wajah tidak setuju dari mereka, dia harus meningkatkannya jadi 40 ribu dolar. Inilah seluruh jumlah penghematannya sekarang. Tak berduga, si nelayan ini tidak malu. Dia minta 1 juta dolar. Kevin tersipu. Dia hanya seorang dokter di kota kecil, tidak punya uang banyak. Tapi si nelayan ini tidak bercaya. Orang-orang kesini untuk santai adalah orang-orang kaya. Meskin Kevin meminta gimana pun, si nelayan masih minta 1 juta dolar. Jika tidak setuju, segala pergi. Keadaan keluarganya sangat berbahaya. Jika gak bayar uang, mereka pasti mati. Tidak ada cara yang lain. Dia harus setuju, tidak berduga. Detik selanjutnya. Saat bangun, Kevin sedang berbaring di perahu. Istri dan anaknya masih ditinggal di pulau sepi. Si nelayan memperingatkannya tidak bisa memanggil polisi. Karena dia dan temannya. Ditahu posisi pulau itu yang dimana. Uang nanti sampai tangan. Mereka akan kembali dan jembut keluarga Kevin. Jika tidak, keluarganya akan mati di pulau itu. Kembali kota kecil, Kevin mulai meminjam uang dimana-mana. Tidak ada kenalan dia yang kaya. Kumpul semuanya hanya cukup 190 ribu dolar. Nelayan itu mengkritik terlalu sedikit. Kevin marah dan berkata, Sekarang hanya punya begitu. Satulah diambil begitu, Dua akan tidak uang. Ada masih lebih baik, Nelayan itu sudah ambil 190 ribu dolar. Uang sudah diambil, Nelayan itu meminta Kevin mengemudi perahu. Mengikuti perahu matching mereka. Saat Kevin masuk kokpit, Si Nelayan sudah dikunci pintu. Dengan alasan ialah dia hunggunan dengan orang lain. Saat sampai pulau Nelayan itu melepaskan Kevin. Tetapi perahu sudah jauh dari pantai. Si Nelayan sudah menembus perahu. Itulah dia membunuh Kevin. Keluarga Kevin. Ditinggalan di pulau sepi oleh si Nelayan. Seletah menerima 190 ribu dolar sebagai imbalan. Si Nelayan setuju mengantar Kevin kembali pulau sepi untuk menyelamat keluarganya. Tidak terduga, perahu kejauh pantai. Si Nelayan menahannya di kokpit. Kedimuan menembus geladak dengan tombak. Untuk membunuhnya. Kevin buru-buru bersumpah. Hanya menyelamatkan keluarganya, Dia akan bilang apa-apapun ke polisi. Tapi Si Nelayan tidak percaya. Dia pikir dengan cara ini lebih aman. Perahu berlahan-lahan tenggelam ke laut. Saat ini, Si Nelayan pergi dengan nyaman. Kevin tenggelam di air, Pikirannya masih pikir tentang keluarganya terdampar di pulau itu. Keinginan tinggal di dalam dirinya muncul. Dia memakai kenop pintu untuk memecahkan jendela dan berenang ke permukaan. Saat itu, ada kapal lewat dan menyelamatnya. Kevin segera memberitahu polisi dan menghubungi dengan Amerika. Kedutaan membuat rencana untuk menyelamatkannya. Kawasan itu punya ratusan pulau sepi. Jika kita mencari satu persatu, itu akan memakan waktu beberapa minggu. Kevin tahu, istri dan anaknya hanya bisa bertahan sampai besok. Cara lebih cepat itulah menangkap dua nelayan itu. Kemudian buat mereka kasih tahunya di mana pulau itu. Tapi polisi di kota kecil tidak setuju. Dia takut cerita tentang nelayan lokal yang merugikan turis akan menyebar. Mengaruh dengan wisata di daerah ini. Kevin tidak ingin membuang air liur padanya. Dia hanya tahu bahwa jika tidak bisa cari keluarganya tepat waktu. Kemungkinan mereka akan mati karena dehidrasi. Dia ke hotel. Cetak peta pulau-pulau di sekitar area tersebut. Saat mengobrol dengan orang yang disukai memancing ikan. Dia sudah mendapatkan saran. Si nelayan kulit hitam itu kalau ke laut untuk menangkap ikan. Nanti akan ke pasar untuk dijual. Dia akan mencari mereka dengan cara ini. Kevin memberitahu petunjuk ini kepada ketua polisi. Tetapi dia berkata. Rencana saat ini adalah pencarian dan penyelamatan. Jika ingin menyelidiki, jumlah kepolisian saja tidak cukup. Kevin benar-benarnya tidak percaya dengan polisi. Hanya bisa mengandalkan dirinya. Sendirinya melari ke pasar dekat laut. Sekarang sudah terlampat, pasar itu ditutup. Dengan bimbingan dari petugas kebersihan. Dia ke pelabuhan. Berbohong ingin pergi memancing di malam hari. Dan menyewa beberapa nelayan. Dari situ, dia mendengar bahwa. Saat waktu ini. Nelayan-nelayan berkumpul di bar yang samping pelabuhan. Kevin melari ke bar. Sebenarnya, dia sudah punya inform tentang pelayan hitam itu. Tetapi orang yang dia ketemu bukan nelayan itu. Satu-satunya petunjuk terputus. Kevin putus asa, dan tidak tahu nanti bikin apapun. Tuhan tidak pernah menghalangi jalan hidup seseorang. Pada saat ini, penyakit akibat kerja kambuh. Dia melihat bekas luka besar di tangan pengemudi. Dan ingatlah di tangan pelayan itu. Juga punya bekas luka. Apalagi ini luka baru. Waktu luka ini sempuh belum sampai satu minggu. Dia langsung menuju ke satu-satunya rumah sakit di kota. Setelah bercerita tentang keadaan keluarganya yang diketemu. Dokter bersimpati dengan Anda. Tapi sebagai dokter, dia tidak bisa mengungkapkan informasi pasien. Dia diam-diam menutup tirai. Sendiri keluar klinik. Kevin paham itu. Berdasarkan informasi medis. Kevin menemukan catatan medis nelayan itu. Memfoto alamatnya. Sekaligus diambil pisau medis. Dia ikut alamat dan cari rumah si nelayan itu. Di dalam rumah. Hanya ada seorang wanita sedang merawat bayi. Namun, di dinding, ada gambar nelayan pergi ke laut untuk menangkap ikan. Kevin buru-buru memfoto nomor perahu di bawah sudut foto. Saat ini, si nelayan kembali. Kevin meminta si nelayan mengatar menyelamatkan keluarganya. Tidak terduga, dia berpura-pura tak tahu apapun. Kevin marah dan memukulinya. Istri nelayan melihat itu. Diambil panah dan arah ke kepala Kevin. Istri nelayan mengangkat panah memancing. Mengarahkan ke kepala Kevin untuknya berhenti tangan. Saat ini. Karena suara keras, anak nelayan bangun dan keluar untuk melihat. Oleh karena itu, Kevin harus mengeluarkan pisau bedah dan menyanderanya. Memaksa nelayan dan istrinya untuk meletakkan panah. Tidak terduga, saat si nelayan meletakkan panahnya di atas meja. Anak panah itu melesat lagi. Anak panah itu menembus perut gadis kecil itu dan Kevin. Melihat anaknya mati, si nelayan dengan panik bergegas mencekik Kevin. Kematian sedang di depan matanya. Naluri bertahan hidup dalam dirinya terbangun. Dia cari pisau jatuh di tanah. Menusuk nelayan di leher. Saat dia bangun dan menyadarinya di rumah sakit. Pergelangan tangan itu terbungkus borgol. Dia diduga sebagai pembunuh gadis itu dan ayahnya. Tidak peduli bagaimana dia menjelaskannya, kepala polisi tidak percayanya. Tindak selamat keluarganya dihapus juga. Kevin dengar itu jadi marah dan tergila. Polisi bergegas dan menjepitnya. Kevin ambil kesempatan untuk mencuri pistol dari seorang polisi. Memaksa mereka membuka borgol, lalu melarikan diri dari rumah sakit. Setelah subuh, dia pergi ke kantor manajemen pelabuhan. Berbohong bahwa dia adalah pemacing. Tapi sesat kelompok. Berdasarkan nama kapal dan nomor yang dia berikan. Mereka menemukan pelabuhan tempat perahu itu disewa. Tapi masa sewa berakhir kemarin. Itulah perahu itu tak berada di pelabuhan ini lagi. Dia tak bisa cari teman si nelayan itu. Satu kali lagi kehilangan petunjuk, Kevin sangat tertekan. Saat ini, dia terlihat seorang sedang menelpol. Tiba-tiba dia ingat bahwa teman si nelayan juga punya HP. Kevin buru-buru menelpon kedutaan dengan telepon umum. Untuk mekera cari teman nelayan. Dan berjanji untuk menangkapnya. Dia akan kembali untuk dihukum. Tapi polisi berkata. Mereka sudah menelpol untuk orang itu. Namun HP terhubung langsung terputus. Mungkin dia melarikan diri di pulau. Kevin putus asa. Dia naik bas untuk keluar alun-aluan. Dan pikiran tentang istri dan anaknya mati atau hidup belum tahu. Dirinya tak bikin apapun. Dia menangis karena ketidakberdayaan. Saat ini, harapan nyala lagi. Dia berbalik. Seorang duduk di garis kursi terakhir itulah teman nelayan itu kan? Dua orang saling melihat. Setelah itu nelayan itu berlombat keluar bas. Kevin juga mengikuti dia. Minta dia berkata tentang tempat yang keluarganya terdampar. Orang itu dengar gitu jadi tak melari lagi. Saat menyeberang jalan. Tiba-tiba dia ditabrak oleh truk. Seluruh badannya berluka serius. Kevin dengan cepat mengulurkan peta. Tunjuk ke pulau tempat istri dan anaknya berada. Awalnya Kevin ingin mengemudi ke pelabuhan segela. Tapi sebagai dokter, dia harus membantu nelayan itu. Dia meminta sopir untuk orang itu ke rumah sakit. Sedangkan dirinya dengan sakit, melari ke pelabuhan. Penabungan waktu untuk selamat istri dan anaknya. Kevin angkat pistolnya untuk mengancan semua orang. Merampok feri yang akan berangkat. Setelah mengatur pelayaran, dia meluncurkan dengan cepat. Saat ini, polisi laut sudah memdekati. Untunglah feri ini punya laju sangat cepat. Akselerasi hingga 100 km per jam hanya dalam 0,5 detik. Hanya dalam 1 menit, polisi sudah di belakang. Akhirnya dia juga sampai pulau sepi di peta. Istri dan anaknya jatuh koma. Belum memeluk istrinya ke feri. Seluruh tubuhnya lumpuh karena kehilangan darah. Dan jatuh koma di pasir. Tidak lama, helikopter tim penyelamat menemukan mereka. Aktor utama Kevin di film. Karena ingin selamat istri dan anaknya. Menghabiskan semua kekuatanku. Meski putus asa, jangan menyerah. Kalau siapa-siapa ingin cari suami, harus cari orang seperti Kevin ya. Harus berkata kali lagi. Meskipun ini ialah film. Tapi jumlah wisatawan menghilang setiap tahun. Masih terus meningkat. Anda-anda selalu waspada. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Akhirnya, saya berharap teman-teman saya di setiap perjalanan memiliki selamat jalan. Senang dan bahagia. Kalau suka video ini, ayo like, share videonya. Dan jangan lupa follow saluran ini ya.